Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beristighfarah kepada Allah SWT Dengan beristighfar kita bisa mengampuni semua kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat Dan bersalamatlah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Karena dengan bersalawat, maka semua amalan kita itu, doa-doa kita itu Akan cepat dikabulkan oleh Allah SWT Tanpa ada halangan suatu halangan apa-apa Disini saya hanya menyampaikan isi dari kitab Dura Tunasi Nabi SAW bersabda Ketika surat Al-Fatiha Ayat Kursi Dan surat Ali Imran Ayat 18-19 turun Maka bergantung di arah Sambil berkata Ya Tuhan Turunkanlah kami pada masyarakat yang durhaka kepadamu Jawabnya Demi keagungan dan kemuliaanku Tidak ada seorang membacamu sehabis sholat fardu Kecuali aku mengampuni dosanya Dan menempatkannya di surga firdaus Aku memandangnya 70 kali setiap hari Dan aku memenuhi hajatnya 70 hajat Setiap hari Yang paling rendah diampuni dosanya Kalau kita ingin rezeki kita melimpah Ini bukan minta kaya ya Tapi kalau kita mau rezeki melimpah setiap hari Maka sehabis sholat fardu Bacalah surat Al-Fatiha Kemudian ayatul Kursi Kemudian surat Ali Imran Ayat 18-19 Setelah itu berdoa lah kepada Allah Allah akan memandang kita 70 kali setiap hari Dan memenuhi hajat kita Atau keinginan kita Atau doa kita Memenuhi hajat 70 hajat setiap hari Sedangkan yang kita minta itu Paling doanya hanya satu atau dua saja Insya Allah pasti akan mengabulkan segala doa kita Tapi jangan lupa Selalulah berselawat Kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli Muhammad Demikianlah yang saya sampaikan Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh